Bapak-Ibu yang sangat sehormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disukupkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik. Pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui peminu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada pokok agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis, mahasiswa. Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita, Bapak-Ibu, untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendun dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita hitam-hitamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak-Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanah reformasi dan inilah amanah konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor satu dan pasangan nomor dua punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak-Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan ganjar, bukan persoalan makhut. Bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, Mohon dukungannya, Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah, pasangan ganjar makhut siap untuk melaksanakan itu. Ijinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun, dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silahkan Pak. Alhamdulillah kami dapat nomor tiga, ada sebuah dua pantun bermutu. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar makhut, pilihan kita. Gotong Royung, pilihan nomor tiga. Uf… Uf… Terima kasih.